Intro Sudara-sudara, yang namanya kesulitan adalah bagian dari kehidupan Siapapun juga, dimanapun juga Anda tinggal, apapun status dari kehidupan sudara Selama kita masih makan nasi dan menginjak bumi, kita akan bertemu dengan kesulitan Yang sekarang harus kita pastikan adalah, apa strategi hidup kita menghadapi kesulitan Sehingga waktu kesulitan itu datang, kita bisa menggunakan kesulitan untuk menembuhkan iman kita Dan untuk mendewasakan karakter kita Sudara-sudara, saya belajar dari seorang janda yang sedang bermasalah dengan kehidupannya Oleh karena dia ditinggal mati oleh suaminya Bukan hanya dia ditinggal mati, dia ditinggali hutang oleh suaminya Yang cukup besar hutangnya, dia tidak mampu membayarnya Kemudian untuk melunasi hutangnya, dia harus merelakan kedua anaknya Sudara-sudara, saya bisa memahami betapa baik, betapa ketirnya pengalaman ibu ini Betapa tragisnya situasi yang sedang dihadapi Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan Janda ini, dia tahu bagaimana cara mencari jalan keluarnya Dia mencari seorang hamba Allah Dia mencari seorang nabi Allah Dia pergi menemui Elisa Seorang nabi yang sedang dipakai oleh Tuhan Dan sudara-sudara, hasil dari pertemuan itu adalah sebuah pertanyaan Ibu, apa yang engkau miliki di rumah? Dan dengan jujur, dia menyampaikan Saya punya minyak sedikit saja di dalam botol Kemudian nabi mengatakan Pergi ke rumah, kerjasama dengan anak-anakmu Cari botol-botol yang lain Pinjem dari tetangga-tetanggamu Kumpulkan sebanyak-banyaknya Setelah itu engkau masuk ke kamar Berdoa dan lakukanlah itu di dalam kamar Tuangkan minyak yang sedikit itu ke botol-botol Dan sudara-sudara, ada keajaiban yang luar biasa Saya tahu sudara, pasti paham akhir ceritanya Semua botol itu akhirnya penuh dengan minyak Sampai botol terakhir Maka berhentilah keajaiban itu Sudara-sudara, uang hasil penjualan minyak Bisa untuk membayar hutang Dan pada akhirnya Anaknya tidak jadi Dijadikan budak Dia bisa menyelesaikan persoalannya Dan nama Tuhan dipermuliakan Pelajaran rohani bagi kita semuanya Kita semua yang sedang menghadapi masalah Menghadapi pergumulan apapun masalah sudara Salah satu yang harus Anda persiapkan dalam hidup ini Orang-orang yang Anda cintai Suatu saat akan pergi meninggalkan sudara Bersiap-siaplah untuk kehilangan Selama kita ada di dalam dunia Kita akan bertemu dengan apa yang namanya perubahan Tidak ada yang kekal di dunia ini sudara-sudara Yang kasat mata dan bisa diraba sifatnya fana Maka kita harus bersiap-siap untuk kehilangan orang yang kita cintai Kehilangan rasa aman Mungkin kehilangan kesehatan Kehilangan apa yang jadi mata pencaharian Sudara, bahkan sekarang ini Oleh karena COVID-19 ini Sudara, kehilangan pekerjaan Sudara, kehilangan income Sudara, kehilangan pelayanan barangkali Sudara, kehilangan usaha Apa saja yang bisa terjadi dalam sekejap Tetapi, ada satu cara Bagaimana kita bisa menghadapi kehilangan dengan baik Datanglah kepada Tuhan Carilah wajah Tuhan Bawa semua masalahmu kepadanya Ajukanlah permohonan Dan biarkanlah Tuhan bekerja Sesuai dengan rencananya Sudara, saya yakin Saya masih berpegang kepada kebenaran firman Tuhan Karena apa? Firman Tuhan itu kebenarannya kekal Tidak peduli apa yang akan terjadi dengan dunia ini Semua akan berubah Semua mengalami masa pancarobah Tetapi firmannya tidak berubah Maka berbagialah orang-orang yang mengandalkan kebenaran firman Yang akan terus hidup di atas kebenaran Kebenaran itulah yang akan menopang iman kita Menolong kita menghadapi kesulitan Dan ketika kita datang kepadanya Dan mengatakan Tuhan, tolong saya Tuhan yang maha pengasih dan penyayang Tuhan yang penuh dengan kemurahan Tidak akan membiarkan Kita sekalian menghadapi pencobaan Dengan kekuatannya sendiri Karena dia pernah mengatakan Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa Dan dia tidak akan pernah memberikan pencobaan Melebihi kekuatan kamu Dan dia akan memberikan jalan keluar Janda anak dua Yang dililit oleh hutang Mendapatkan jalan keluar Dengan datang kepada Nabi Mengikuti dengan iman apa yang menjadi perintahnya Dan berakhirnya tindakan ketaatan itu Melahirkan jalan keluar Hal yang sama akan menjadi milik kita Lakukan apa yang saudara bisa lakukan Pakai apa yang saudara miliki What do you have What is in your hand Ibu engkau memiliki apa Itu pertanyaan Nabi Elisa Dan dia menggunakan apa yang dia miliki Untuk melangkah dengan iman Melakukannya Dan dengan pertolongan Tuhan Semua bisa diselesaikannya What do you have Apa yang saudara miliki Talenta Kalau saudara pintar masa Gunakan talenta saudara Maksimalkan dan bisa menggunakan talenta saudara Untuk mendapatkan income Main musik Gunakanlah talenta saudara Jadilah pemusik yang terbaik Berkomunikasi Jadilah pengkotbah Atau motivator yang terbaik Bertani Jadilah petani yang terbaik Apa saja yang ada di tanganmu Yang adalah karunia dari Tuhan Maksimalkan untuk memuliakan namanya Dengan prinsip Apa saja yang kamu jumpai dengan tanganmu Lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan Pasti Tuhan akan memberkatimu Amen Do your best And God will do the rest